Pemisah dalam rangka memperingati hari lalu lintas Bayangkara ke-69 di Telantas, Polda, Sulawesi Tengah menggelar kegiatan penyerahan bantuan sosial. Dalam rangka memperingati hari lalu lintas Bayangkara ke-69 di Telantas, Polda, Sulawesi Tengah menggelar kegiatan penyerahan bantuan sosial. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin oleh Direktur Lalu Lintas, Polda, Sulawesi Tengah Komes Polatot Irawan yang diwakili oleh Tasat PJR di Telantas, AKBP Hasanudit. Dengan mengusung tema Polantas Presisi hadir untuk Indonesia Maju, di Telantas, Polda, Sulawesi Tengah menyiapkan sebanyak seribu paket bantuan sosial yang disalurkan kepada anak yatim piatu, para pemulung, pengemudi ojek dan angkot, serta petugas kebersihan yang ada di wilayah kota Palu. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata dari kepedulian polisi lalu lintas terhadap masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkan. Satlantas ingin selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan aturan lalu lintas, tetapi juga dalam bentuk kepedulian sosial. Terima kasih untuk hari ini kita melaksanakan giat bantuan sosial dengan jumlah seribu paket, dengan sasaran, tukang ojek, kemudian supir, dan beberapa tempat yang kita laksanakan hari ini, kita laksanakan secara serentak dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas ke-69. Sementara itu, penerima bantuan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat tampak antusias dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini. Selain memberikan bantuan sosial, Kasat PJR juga mengajak masyarakat untuk terus mematuhi peraturan lalu lintas. Ia juga mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan semakin memperarat hubungan antara polantas dengan warga sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan harmonis di jalan raya. Dari Humas, Polda, Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV.